Satu, dua, tiga, apa nih? Saya disini tidak mau bernyanyi Ya ada apa ya? Saya tidak mau bernyanyi, saya mau menjelaskan sesuatu hal Yang sudah lama hilang Tapi kita harus bahas kembali nih Biar jadi isu trending di Situbondo Yaitu Cak Lomba Alabi Apa itu? Ya bahasa-bahasa gaul orang Situbondo Bahasa gaul orang Situbondo di jaman itu Di tahun 90-an lah 80-90 mungkin Orang-orang kota Situbondo kan terbagi dari tiga tempat nih Besuki, Situbondo sendiri dan sebagus Nah di Situbondo itu Di kotanya itu ada bahasa anak muda Bahasa pasaran lah, bahasa receh ya Itu bahasa Lomba Kelamping Contohnya seperti ini nih Sumpah mah Mau beli barang gitu ya Mau beli barang Bu, nih rebap Nah itu Bu, ini berapa? Dijawab sama si ibu nih Oh nih Satri pesanan bentar Seribu setengah gitu Jadi harga-harga semua satu batang rokok nih Harganya seribu lima ratus Begitu Oke ya Nanti kita bahas panjang lagi Apa aja bahasa Kelopak labi yang bisa kita terapkan Tunggu aja Jadi Bahasa bolak balik Bahasa Lomba Kelamping Situbondo itu Itu sebetulnya Bahasa yang di kalang sendiri Dari bahasa Madura yang di bolak balik Tapi orang Madura sendiri Orang pulau Madura sendiri Gak tau bahasa kita Yang tau cuma orang Situbondoan Kenapa saya bilang kayak gitu Kita kasih contoh lah Bahasa Malam Bahasa Malam ya Bahasa Malam Kalau bahasa Malam Dia bilang arek malam ya kerangalam Jadi Kerangalam ya Di balik udah Arek malam di balik ya kerangalam Tapi kalau disitu Sudah itu beda Contohnya nih Cewek Cewek Biasaan Itu Ada Dari kata Bebini Ni Neb Itu ya Jadi Panjang sekali Neb Nepatis Enam Kamu ceweknya dimana Padahal Itu Mengertikan Bini 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 Neb Jadi kayak gitu Terus diolah Seperti Contoh lagi Ayas 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 Dari saya Seperti Kamu 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 Itu Tis Tis Itu dari kata Situ Situ Tis Kan nama Jadi Kamu mau kemana Padahal harusnya kan Dibalik secara utuh Tapi kalau situ gondong Nggak Dibalik secara salibut Makanya dinamanya Sambut Sambut itu Ya Dibalik secara ngabur Pocer kacir Dan itu sangat efektif sekali Jika kalian mau belajar Kalau di malam nih Kalau kita mulai di malam Di Surabaya Kalau ketemu orang Madura Asli Itu kalau kita berbahasa Lobak labik Situwondo Sesama Situwondonya Itu orang Madura Asli pun Nggak akan mengerti Bahasa gitar Lebih kerasa aja ya Ya buat ngerasa Nih lucu Nauk Nih lucu Nauk Apa artinya Ini Teman kita Ini Madura Sebelah Ini Madura Ini Mulatnya Bau Itu kan Bahasa Situwondo Nih lucu Nauk Cuy Auk 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 Gitu ya Bau Bau Dan dia Tidak akan mengerti Yakin Ini seperti itu Teman-teman Kalau mau belajar Ayo sering-sering ngumpul Di Situwondo Jangan main-main PUBG Terus Belajarlah Kamu ketemu Di tempat penggrongan Di terminal Di Manang Kamu Kalau ngomong Sama orang yang Lebih tua Dan Belajarlah Bata bola balis Situwondo Pasti tahu Kalau Kalau dia asli Orang Situwondo Dan dia hidup di kota Di Parahaman Di Parahaman Terus Pasar Pring Terus Jalan Suncipto Ini apa Nangka-Nangka Pasar Nangka Itu Itu The one Itu Pasti tahu Patokan sendiri Pasti tahu Kalau ada yang tahu Ada yang tahu Coba lah Comment Beberapa kata-kata Yang Mungkin jadi referensi Kalau bisa Dengan artinya Itu ya Si Ok Ok Mashao Ok Terima kasih telah menonton